Dan sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari sentra penjualan hewan sapi kurban di Depok, Jawa Barat milik salah satu warga di sana yaitu Haji Doni. Selamat siang Ayu, bagaimana nih kesiapan sapi hewan kurban di sana dan juga bagaimana penjualannya? Ya baik, selamat siang Arisa dan juga Pram. Memang pemerintah sudah resmi mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada 10 Juli 2022. Dan satu minggu menuju Hari Raya Idul Adha, sejumlah masyarakat khususnya, masyarakat muslim sudah mulai mencari atau berbulu untuk hewan kurban. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Mall Hewan Kurban yang ada di Depok, Jawa Barat. Tadi sejak kami memantau memang dari tadi pagi, meskipun di tengah adanya wabah ataupun penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak, sepertinya tidak menurutkan antusias masyarakat untuk tetap mencari hewan kurban. Sejak hari pagi, di sini memang tertantau sangat ramai dan untuk mengetahui bagaimana selengkapnya tentang hewan kurban di masa penyakit mulut dan juga kaki, sudah bersama saya, narasumber saya, Bapak Haji Doni. Selamat siang, Bapak Haji Doni. Siang, Dewi. Ya, Bapak. Masker. Oh ya, baik Bapak, saya persilahkan. Bapak, saya ingin nanya nih Pak, bagaimana penjualan hewan kurban saat masa penyakit mulut dan kaki seperti sekarang ini, Bapak? Ya, saat ini ya penjualan hewan kurban ya, karena ini banyak ya, sapi-sapi yang dari daerah itu kena PMK ya, maka untuk stok ya, tahun ini nih sapinya itu agak berkurang begitu ya. Berkurangnya, jadi yang sekarang ini karena stok berkurang otomatis pembeli itu rame begitu. Bukan pembelinya yang rame ya begitu, stok hewannya berkurang ya, sehingga dia cari sapi-sapi yang sehat itu amat sulit yang sekarang ini begitu. Jadi, mereka itu untuk memburu sekarang ini. Karena di beberapa tempat itu seharusnya itu ada sapi, sekarang itu banyak yang tidak ada sapi. Baik, Bapak, berarti tidak ada penurunan omset ya Pak untuk saat ini? Kita, Alhamdulillah ya, tidak ya di tempat kami ya, karena sapi-sapi kami ini sebelum PMK itu kena wabah itu, kita itu datangannya itu di bulan November 2021, jadi sapi kita itu ketahanan imunnya, ketahanan fisiknya semuanya. Jadi, kita tidak tertular ya dengan adanya PMK ini. Baik, Bapak, apa nih Pak tipsnya dalam memilih sapi di saat wabah penyakit mulut dan juga kaki ini? Jadi, ciri-cirinya itu memilih hewan korban ya, satu itu sapi itu harus sehat ya, dilihat ya. Jadi, kalau nanti itu ada sapi yang kena suspek ya, atau dia kena PMK ya, Satu, ini lidahnya atau mulutnya ya, itu sudah luka ya di sini ya, sudah berkoreng, sehingga dia tidak bisa memakan, apa, bisa napsu makannya berkurang. Dan terus juga kaki-kakinya itu, kuku ya, terutama kuku ya, kuku itu dia luka juga begitu, sehingga nanti dia nggak kuat berdiri. Jadi, ciri-cirinya sampai PMK itu, itu seperti itu. Dan dilihat juga nanti, pasti yang sekarang ini karena amat ketat ya, begitu ya, nanti sapi itu kalau yang sehat itu pasti ada sertifikat dari karantina, begitu ya. Baik, Bapak, terima kasih tadi cukup jelas sekali Bapak untuk penjelasannya. Ya, baik. Pemirsa, tadi merupakan wawancara saya bersama Bapak Haji Doni, selaku pemilik dari Mall Kurban yang ada di Depok, Jawa Barat. Dan dapat saya informasikan kembali, Pemirsa, dalam memilih sapi untuk kurban, pastikan Anda memilih sapi dengan umur minimal 2 tahun, juga tidak buta, tidak pincang, aktif, dan memiliki napsu makan yang cukup baik. Sekian, kembali ke studio. Ayu Pratwi, memawarkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih Ayu dan tipsnya, semoga ini dapat membantu masyarakat yang akan berkurban satu minggu lagi. Betul.